Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di diskusi hukum disini saya mau sharing sedikit sama teman-teman ada pertanyaan tetapi yang bersambutan tidak bersedia untuk dipublikasikan pertanyaannya di konten ini jadi pertanyaannya bang, kakak saya kemarin dosa telah dilakukan penangkapan oleh pihak polisian apa yang harus saya lakukan pada saat itu dan apa yang harus saya lakukan setelahnya jadi disini saya akan menjawab pertanyaan saudara kita perlu pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan penangkapan penangkapan adalah tindakan pengekangan tersangka atau pun terdakwa untuk sementara waktu guna kepentingan proses penyidikan maupun proses penuntutan hal-hal apa saja seseorang tersebut bisa dilakukan oleh penangkapan oleh pihak yang beronan yaitu adanya bukti permulaan yang cukup bukti permulaan yang cukup ini indikatornya tolak hukurnya tidak diatur secara rinci oleh kita gunung hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan pada pasal 184 kita gunung hukum acara pidana bukti permulaan yang cukup tolak hukurnya adalah minimal dua alat bukti yang sah alat bukti yang sah disini adalah apa keterangan saksim keterangan ahli bukti surat bukti petujuh dan keterangan pecawa akan tetapi pada pasal 183 kita gunung hukum acara pidana indikator ini bisa juga seperti ini bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 kita gunung hukum acara pidana hakim hanya bisa menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya adalah dua alat bukti yang sah dan sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri jadi tolak hukurnya kita buat pada pada saat tersangka ataupun terjawab sejauh-sejauh sedang padilah apa yang harus dilakukan apabila kakak saudara ternyata mau dilakukan penangkapan seharusnya pada waktu itu satu meminta surat tugas dari kepolisian yang telah menangkap kakak saudara jadi surat tugas itu terdiri dari identitas identitas pihak kepolisian yang mau melakukan penangkapan itu harus dicermati diminta yang kedua surat perintah penangkapan disini surat perintah penangkapan tersebut adalah penting dikarenakan ini adalah termasuk hak dari kakak saudara jadi harus dilihat dicermati dulu disitu nanti terdapat identitas dari kakak saudara identitasnya benar-benar kejadian tindak pidana juga diuraikan di dalam surat tersebut jadi benar-benar harus dicermat nanti takutnya salah tangkap apakah benar kakak saudara memang merasa seperti itu atau bagaimana sesuai dengan uraian kejadian singkat yang telah dituangkan dalam surat penangkapan tersebut dan pemeriksaan tersebut akan dilakukan dimana itu juga harus dicermati kemudian yang terpenting adalah alasan dari penangkapan tersebut pasti akan diuraikan apabila itu semua tidak bisa ditunjukkan oleh aparat penekat hukum maka saudara berhak untuk menolak begitu juga dengan kakak saudara karena itu adalah hak dari kakak saudara dan anda selaku keluarga penangkapan dibagi menjadi dua tertangkap tangan dan penangkapan biasa apabila tertangkap tangan maka tidak diperlukan surat-surat seperti yang saya uraikan tadi tapi apabila penangkapan biasa maka ini diperlukan surat-surat yang harus saudara cermati yang seperti di awal walaupun kakak saudara telah dilakukan penangkapan tetapi kakak saudara masih tetap mempunyai hak di situ apakah haknya satu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan ini hukumnya adalah wajib karena setiap warga negara sudah untuk mendapatkan bantuan hukum misalnya apabila kakak saudara tidak ada lawyer tidak ada pengacara maka negara wajib memberikan seorang pengacara ataupun bantuan hukum kepada kakak saudara yang kedua waktunya penangkapan tersebut adalah satu kali dua puluh panjang apabila lebih dari itu saudara bisa melaporkan ke pihak-pihak terkait atau mungkin kita bisa melakukan upaya hukum terperadilan kemudian apabila kakak saudara sudah penangkapan dan posisinya sudah sebagai tersangka maka kakak saudara berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyijik tanpa adanya tekanan ataupun paksaan tapi apabila ada tekanan segera laporkan berarti adanya suatu proses yang tidak benar oke demikianlah semoga kali ini bermanfaat karena yang ditanyakan cuma mengenai penangkapan barangkali ada pertanyaan lainnya silahkan di mail ataupun di kolom komentar ataupun di id ataupun di facebook salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati